Kota Batam Kepulauan Tegau, Indonesia Sesaat lagi kita akan masuk pada program Kajian Muslimah Dari studio kami ucapkan selamat membentuk Alhamdulillah Radio Dapur Wakti Selam Assalamualaikum Ustaz Biar saudara yang lain bisa ini yang gak bisa diadakan Selamat hari ini kita akan berkata dengan Kajian Muslimah Dari studio kami sepuluh tahun 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baginda Nabi Besar Muhammad SAW Alhamdulillah Tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah SWT Karena di pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita Terutama nikmat Islam Nikmat iman Dan juga nikmat kita bisa bertalabul ilmi Di tempat yang mulia ini Ma'asyirul muslimat yang dimuliakan Allah SWT Pembahasan yang kita akan bahas di pagi menjelang siang ini Kita akan membahas kitab Fawahidul Fawahid Karya besar Al-Limam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Ta'ala Dan kita langsung masuk pada Pembahasan Pertama dalam kitab ini Bicara tentang ikhlas Hanya kepada Allah SWT Pada halaman ke-19 Ma'asyirul muslimat yang dimuliakan Allah SWT Muallib atau pengarang Membawakan beberapa dalil Tentang bab ikhlas ini Di antaranya Allah SWT berfirman Wa'immin syai'in illa'indana khazainuhu Dan tidak ada satupun melainkan pada sisi kamilah Pembendaharaan-pembendaharaannya Kemudian beliau mengatakan Di antara mutiara hikmah yang terkandung dalam ayat Surah Al-Hajr Atau Al-Hajr ayat 21 itu Dimana segala sesuatu Tidak dapat diminta Melainkan dari Allah SWT Karena dialah yang memiliki Pembendaharaan Dan ditangannya lah kunci-kunci Semua pembendaharaan itu Sehingga Meminta kepada selainnya Berarti meminta kepada makhluk Yang tidak punya kekayaan Dan tidak mempemujudkan keinginan Dan di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan Wa'anna ila rabbikan muntaha Dan sesungguhnya kepada Rabb mula Kesudahan segala sesuatu Ma'ashr al-Muslimat yang dimuliakan Allah SWT Ketika kita bicara tentang ikhlas Berarti kita bicara tentang Amalan hati Dan tidak ada yang lebih mulia Dari seluruh ibadah Melebihi amalan hati Karena amalan badan itu Ditentukan dengan amalan hati Kalau amalan hatinya baik Maka amalan badannya akan terikut baik Tapi kalau amalan hatinya rusak Maka amalan badannya terikut rusak Makanya Nabi SAW Dengan tegas mengatakan Kata Nabi SAW Pada badan manusia itu Terdapat segumpal daging Kalau dia baik Maka seluruhnya akan menjadi baik Tapi kalau dia rusak Maka seluruhnya akan menjadi rusak Kemudian Nabi SAW Mengisyaratkan Yang dimaksud segumpal daging itu Adalah hati Hatilah yang kemudian Menjadikan badan ini menjadi baik Atau menjadikan badan ini menjadi rusak Makanya Imam Ibn Qayyim sendiri Pernah mengatakan Dalam perkataan yang lain Al-Qalbu Kalmalik Hati itu seperti raja Adapun anggota-anggota badan manusia itu Adalah tentaranya Jadi kalau seandainya hati menyuruh Kebaikan Maka anggota badan akan bergerak Untuk melakukan kebaikan Tapi kalau hati menyuruh Keburukan Maka anggota badan pun akan bergerak Menyuruh Keburukan Ma'asyurat muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ada beberapa kisah Yang ingin saya kisahkan sedikit Tentang Bagaimana pentingnya Ikhlas ini Dahulu Di zaman Bani Israel Di zaman Bani Israel Ada seorang wanita pelacur Wanita pelacur ini hampir mati Berjalan di tengah padang pasir Kerana kehausan Dia mencari air Dan Allah subhanahu wa ta'ala Takdirkan Rupanya dia mendapatkan Sebuah sumur Yang sangat dalam sekali Maka dengan susah payah Wanita pelacur ini Turun Ke sumur yang dalam tadi Kemudian mengambil air Dengan sepatunya Dan berhasil Kemudian Meminumnya Dan dia pun selamat dari kematian Ketika diandang pergi Menjauh daripada sumur tersebut Dilihatnya ada anjing Anjing yang sedang kehausan Dengan nasib yang sama Hampir mati Kalau seandainya anjing tersebut Tidak diberi minum Tentu anjing itu akan mati Maka kemudian Sang wanita ini Ingin menolong anjing tersebut Dengan sekali lagi Masuk ke kedalaman sumur tersebut Padahal itu membahayakan Bisa saja Nyawanya hilang Jatuh dan begitu seterusnya Tapi karena ingin menyelamatkan Seekor anjing Akhirnya kemudian Dia pun dengan susah payah Berhasil mengambil air tersebut Dan berhasil memberikan Minum anjing tersebut Kemudian Nabi SAW Menjelaskan bahawa Wanita itu dengan sebab Memberi minum Seekor anjing tadi Allah masukkan wanita itu Kedalam syarkah Subhanallah Bagaimana wanita pelajur Yang sudah jelas-jelas Dia melakukan dosa besar Memberi minum Seekor anjing yang najis Menjadi penyebab pula Wanita itu masuk sorga Kata para ulama Bukan sekedar Memberi minumnya Tetapi Wanita ini Menjadikan sebab Memberikan minum masuk Memberikan minum Seekor anjing Kemudian Penyebab dia masuk sorga Karena keikhlasannya Karena amalan hatinya Yang ada pada Hati wanita pelajur ini Sehingga Dengan itulah Menyebabkan Allah Takdirkan dia masuk sorga Begitulah terkadang Ada seseorang hamba Yang antara dia Dengan neraka Tinggal satu hasta Tapi karena dia punya Amalan Yang merupakan Amalan penduduk sorga Tidak jadi masuk neraka Dan dimasukkan Kedalam sorga Subhanallah Ya Dan ini Keutamaan ikhlas Keutamaan ikhlas Luar biasa Makanya Imam Al-Bukhari Rahimahullah Dalam Kitab Sahih Bukhari Dalam Kitab Sahih Bukhari Pada Bab Kaifabat Ilwah Bagaimana Wahyu turun Di permulaan Hadis Dalam urutan Hadis pertama Imam Bukhari Mencantumkan Hadis Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Dari Amiral Mu'minin Umar Ibn Khattab Radiyallahu Dimana Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Amalan Seseorang Itu Ditentukan Niatnya Dan Sesungguhnya Seseorang Itu Diganjar Berdasarkan Niatnya Juga Kemudian Nabi Sallallahu Mencontohkan Dengan Melanjutkan Sabdanya Famangkanak Hijratuhu Ilallahi Warasuli Fahijratuhu Ilallahi Warasuli Wa Mangkanat Hijratuhu Littunya Awim Ra'atin Yatazawwajuh Fahijratuhu Ilama Hajara Ilaihi Maka Barang Siapa Yang Hijrahnya Betul-betul Karena Allah Dan Rasulnya Artinya Hijrahnya Itu Memang Betul-betul Ikhlas Dia Lakukan Karena Allah Dan Rasulnya Bukan Karena Perkara Lain Maka Dia Akan Mendapatkan Allah Dan Rasulnya Artinya Hijrahnya Diterima Dan Hijrahnya Akan Berpahala Tapi Kalau Hijrahnya Karena Urusan Dunia Atau Karena Seorang Pasangan Yang Hendak Dinikahinya Maka Hijrahnya Akan Mendapatkan Apa Yang Diniatkan Saja Artinya Dia Tidak Mendapatkan Allah Dan Rasulnya Alias Tidak Diterima Hijrahnya Dan Tidak Mendapatkan Pahala Lihat Lihat Bagaimana Hijrah Itu Bukan Sesuatu Yang Ringan Apalagi Hijrah Para Sahabat Hijrah Para Sahabat Ini Adalah Hijrah Yang Paling Bahaya Sepanjang Sejarah Hijrah Yang Dilakukan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Para Sahabat Itulah Hijrah Yang Paling Bahaya Sepanjang Sejarah Bagaimana Tidak Bahaya Mereka Harus Sembunyi Sembunyi Berjalan Dari Mekah Menuju Madinah Karena Mereka Dikejar Kejar Oleh Orang Orang Quresh Kalau Ketauan Nyawa Taruhannya Sehingga Mereka Harus Rela Meninggalkan Harta Mereka Bisnis Mereka Rumah Mereka Tanah Mereka Itu pun Mereka Tidak Bisa Melenggang Dengan Senang Tapi Mereka Harus Sembunyi Sembunyi Supaya Sampai Di Kota Madinah Sebahaya Itu Hijrah Makanya Kalau Seandainya Kemudian Seseorang Hijrahnya Betul-betul Karena Allah Dan Rasulnya Maka Hijrahnya Akan Mendapatkan Pahala Besar Tapi Kalau Hijrahnya Bukan Untuk Itu Hanya Ingin Mencari Dunia Atau Seorang Wanita Yang Dikejarnya Ya Dapat Itu Saja Karena Ada Sebagian Ulama Ketika Membahas Tentang Hadis Innamal A'malu Bin Niat Ini Bahwa Hadis Ini Sebenarnya Asbab Murudnya Adalah Tentang Seorang Laki-laki Yang Mengejar Seorang Wanita Namanya Umu Qais Jadi Ada Seorang Wanita Itu Sudah Masuk Islam Wanita Muslimah Ditaksir Oleh Seorang Sahabat Nabi Dan Ingin Dikitbahnya Ingin Dilamarnya Untuk Menjadi Istrinya Tapi Allah Takdirkan Umu Qais Ini Tiba-tiba Ikut Hijrah Bersama Para Sahabat Yang Lainnya Kemadina Sehingga Laki-laki Ini Dia Ingin Ikut Hijrah Bukan Karena Hijrah Layaknya Para Sahabat Betul-betul Ingin Menyelamatkan Agamanya Tidak Dia Hijrah Itu Hanya Ingin Mengejar Seorang Wanita Namanya Umu Qais Radiyallahu Anha Sehingga Rasul Sallallahu Alih Sallam Menggambarkan Hijrah Laki-laki Ini Barang Siapa Yang Hijrah Karena Dunia Atau Karena Wanita Yang Dihendak Dinikah Maka Hijrah Ya Itu Saja Dia Akan Mendapatkan Itu Saja Tidak Mendapatkan Apapun Dari Pahala Yang Besar Dari Perjuangan Hijrah Menunjukkan Bahwa Keikhlasan Itu Penting Jangan Sampai Kita Sudah Lelah Letih Menghabiskan Waktu Biaya Tenaga Bahkan Terkadang Nyawa Pun Harus Taruhannya Tiba-tiba Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena Satu Ketidak Ikhlasan Dalam Beramal Ma'asyurul Muslimat Yang Dimuliakan Allah Azza Wajar Makanya Dahulu Saat Terjadi Hijrah Itu Ada Seorang Yang Sudah Tua Sekali Dia Pakar Syair Pakar Syair Dan Sangat Diagumkan Oleh Orang-orang Kureish Karena Orang Kalau Pakar Syair Itu Dihormati Namanya Akhnas Jadi Akhnas Ini Usianya Hampir 100 tahun Kurang lebih Mungkin Dia sudah Jenuh Sudah Bosan Dengan Agama Kesyirikannya Apalagi Dengan Melihat Kerusakan Yang terjadi Di tengah-tengah Kureish Dia pun Ingin Ikut Hijrah Dan Ingin Masuk Islam Dan Ingin Berjumpa Dengan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Membayat Ketika Akhnas Ini Ketauan Oleh Para Pembesar Kureish Itu Dihadap Dan Tidak Boleh Berangkat Kemana Ke Madinah Karena Dia Tau Bahwa Kalau Seandainya Akhnas Ini Bergabung Dengan Nabi Sallallahu Sallam Dan Masuk Islam Kemudian Menjadi Penyair Nabi Sallallahu 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 Sallam Ini Sangat Bahaya Cukuplah Hassan Ibn Thabid Penyair Rasul Itu Membahayakan Mereka Mau ditambah Lagi Akhnas Oh Jangan Akhirnya Kemudian Di tengah Jalan Dihadap Oleh Para Pembesar Kureish Dan Mengatakan Ya Akhnas Hendak Pergi Ke mana Akhnas Maka Akhnas Mengatakan Saya Hendak Pergi Ke Kota Madinah Saya Ingin Menjumpai Muhammad Dan Saya Ingin Masuk Islam Dan Saya Ingin Berbiyat Kepadanya Jangan Halangi Jalanku Maka Orang-orang Kafir Kureish Pun Kemudian Memberikan Shubhat Kepada Akhnas Supaya Jangan Jadi Jangan Jadi Berangkat Ke Madinah Apa Shubhat Ya Akhnas Bukan Kau Sudah Tahu Bukan Kau Kau Sudah Tahu Agama Muhammad Itu Mengharamkan Khomer Engkau Tidak Bisa Lagi Mabuk Nanti Kalau Engkau Sampai Masuk Islam Engkau Tidak Akan Bersenang Senang Lagi Dengan Khomer Karena Agama Muhammad Itu Mengharamkan Khomer Kata Akhnas Tidak Ada Masalah Aku Sudah Lama Tak Mabuk Kemudian Orang-orang Kafir Kureish Kamu Agama Muhammad Itu Mengharamkan Zinah Kau Tidak Akan Bisa Berzinah Lagi Sebab Kalau Kau Berzinah Kau Bisa Dirajam Nanti Kata Akhnas Memang Aku Sudah Lama Tidak Berzinah Dan Aku Sudah Tua Syahwat Sudah Hilang Biarkan Aku Pergi Jadi Pada Awalnya Akhnas Ini Betul-betul Ingin Datang Kota Madinah Itu Ikhlas Karena Allah Ingin Masuk Ikhlas Akhnas Ini Tergeminkan Ketika Kafir Kures Mengatakan Ya Akhnas Sebaiknya Kau Jangan Pergi Ke Madinah Bagaimana Kalau Seandainya Sebagai Imbalannya Kami Berikan Engkau Seratus Ekor Untah Asal Jangan Kau Pergi Bagaimana Kalau Seandainya Kami Berikan Engkau Seratus Ekor Untah Jangan Kau Pergi Ke Madinah Mendengar Seratus Ekor Untah Banyak Juga Seratus Ekor Untah Subhanallah Begitulah Hati Terkadang Hati Yang Sudah Istiqomah Itu Bisa Goya Rupanya Akhnas Tertarik Dengan Seratus Ekor Untah Itu Dan Mengurungkan Niat Untuk Datang Ke Kota Madinah Berjumpa Dengan Rasul Masuk Islam Ke Agama Rasul Dan Membayat Rasul Dia Memilih Dunia Dan Meninggalkan Akhirat Akhirnya Akhnas Pergi Membawa Seratus Ekor Untah Itu Allah Takdirkan Untah Yang Ditungganginya Terperosok Kelubang Dia Pun Jatuh Kemudian Dia Pun Meninggal Dunia Disebabkan Jatuhnya Su'ul Khotimah Lihat Dari Sini Menunjukkan Bahwa Hati Ini Mudah Terombang Ambil Yang Tadinya Pengen Seseorang Itu Ikhlas Istiqomah Gitu Tapi Karena Ada Hal Yang Kemudian Memalingkan Seseorang Itu Dari Istiqomah Mudah Saja Kemudian Orang Itu Untuk Keluar Dari Keistiqomah Makanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Dalam Rangka Menjaga Hati Supaya Tetap Istiqomah Dan Tetap Ikhlas Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dalam Hadis Umur Salamah Radiyallahu Anha Apa Yang Dibaca Rasul Setiap Solat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Selalu Membaca Wahidat Yang Membolakbalikan Hati Tetapkan Hatiku Di atas Ketaatan Kepada Wahidat Yang Membolakbalikan Hati Tetapkan Hatiku Di atas Ketaatan Kepada Umur Salamah Radiyallahu Anha Satu hari Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Mengatakan Ya Rasul Allah Aku Mendengar Angku Asik Berdoa Dengan Doa Itu Saja Asik Itu Saja Yang Diulang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Umur Salamah Ini Bertanya Kenapa Mesti Doa Itu Yang Diulang Ulang Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wahidat Yang Membolakbalikan Hati Tetapkan Hatiku Di Atas Ketaatan Dan Agam Apakah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Akan Tersesat Mudah Tergoyahkan Akidahnya Saya Kira Tidak Tapi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Kepada Umur Salamah Ya Umur Salamah Hati Kita Semuanya Hati Saya Hati Ibu Ibu Hati Siapapun Itu Berada Di Jari Jemari Allah Subhanahu Wata'ala Berada Di Genggaman Allah Allah Itu Bisa Membolak Balikan Sekahendak Jadi Allah Subhanahu Wata'ala Itu Bisa Membolak Balikan Sekahendak Hati Kita Terkadang Orang Sudah Ikhlas Pada Awalnya Istiqomah Eh Di Tengah Jalan Goyah Dia Betapa Banyak Yang Seperti Itu Sampai Sampai Di zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Seorang Laki Laki Namanya Rajal Ibn Unfuah Walaupun Ada Sebagian Para Ulama Mengkritik Riwayat Ini Jadi Ada Orang Namanya Rajal Ibn Unfuah Rajal Ibn Unfuah Ini Termasuk Pakar Quran Dia Pernah Membaca Di hadapan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Surah Al-Baqar Jadi Rajal Ibn Unfuah Ini Belajar Kepada Nabi Sallallahu Al-Qur'an Satu Surah Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqar Arti Betul-betul Dia Mulazam Dengan Nabi Di Ujung Hayatnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mendengar Ada Seorang Laki-laki Yang Aku Nabi Namanya Musalama Al-Qadzab Dari Yaman Jadi Nabi Sallallahu Di Ujung Hayatnya Mengirim Surat Kepada Musalama Al-Qadzab Lewat Seorang Laki-laki Yang Namanya Rajal Ibn Unfuah Orang Yang Pakar Quran Akhirnya Kemudian Berangkat Menemui Musalama Al-Qadzab Dengan Surat Nabi Kaudar Allah Di Tengah Jalan Nabi Sallallahu 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 Al-Qadzab Subhanallah Lebih parahnya Lagi Ketika Di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq Radiyallahu An Ketika Abu Bakar Mengutus Pasukan Untuk Berlawan Musalama Al-Qadzab Rajal Ibn Unfuah Itu Di Barisan Tentara Musalama Al-Qadzab Tetapi Kemudian Dia pun Gugur Su'ul Khatimah Di tangan Tentara Abu Bakar Siddiq Radiyallahu Sallallahu Tapi Lihat Di sini Syahidnya Bagaimana Orang Yang Pernah Belajar Dengan Nabi Pun Bisa Berubah Hatinya Kenapa Karena Kekuatan Ikhlasnya Kurang Itulah Amalan Hati Ya Kalau Amalan Hati Itu Kuat Istiqamahnya Kuat Ikhlasannya Kuat Itu Mempengaruhi Amalan Badan Makanya Kenapa Ketika Kita Membaca Suratul Asr Suratul Asr Demi Masa Demi Waktu Sesungguhnya Manusia Itu Di dalam Kerugian Kecuali Orang-orang Yang beriman Dan beramal Salih Allah Dahulukan Iman Kemudian Setelah Itu Bicara Amal Soleh Karena Yang Menggerakkan Amal Soleh Itu Iman Iman Itu Kalau Sudah Menghujam Di dalam Dada Seseorang Itu Akan Menggerakkan Semuanya Orang Malah Saja Akan Bergerak Ibu Ini Malah Solat Iman Masuk Ke Dada Ibu Pasti Ibu Akan Semangat Dan Bergerak Melaksanakan Solat Ibu Bakhil Tidak Mau Sedekah Ketika Kemudian Iman Masuk Kedalam Dada Ibu Ibu Menjadi Semangat Untuk Bersedekah Karena Iman Itu Menggerakkan Badan Salah Satu Keimanan Itu Dalam Bentuk Keikhlasan Nah Ikhlas Itulah Yang Kemudian Menggerakkan Semua Masalah Ma'asyurah Muslimat Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Disini Mu'alib Alimam Abdul Qayyim Rahimah Allah Menyebutkan Dalam Pertama Ikhlas Hanya Hanya Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Pun Sama Sebagaimana Imam Abdul Qayyim Meletakkan Bap Pertama Bicara Ikhlas Ataupun Sebagaimana Imam Bukhari Di dalam Bap Pertamanya Mencantumkan Hadis Tentang Pentingnya Ikhlas Innamal A'malu Bin Niat Seolah Olah Kata Pensyarah Kitab Sahih Bukhari Itu Imam Bukhari Meletakkan Bap Innamal A'malu Bin Niat Seolah Olah Dia Ingin Katakan Bahwa Seluruh Hadis Karya Dia Sahih Bukhari Itu Dia Persembahkan Karena Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita pun Sama Saya berhusnudan Kepada Ibu-ibu Yang datang Di pagi hari Menjelang Siang Ini Untuk Ngaji Kesini Dalam Rangkah Keikhlasan Kepada Allah Betul-betul Ibu Langkahkan Kaki Ke Masjid Sini Karena Allah Bukan Karena Yang lain Jadi Ibu Yang jauh-jauh Rumahnya Ini Datang Ke Masjid Ini Untuk Mengaji Di Siang Hari Ini Betul-betul Karena Allah Bukan Karena Yang Lain Sebab Kalau Karena Yang Lain Tidak Akan Berkah Ngajinya Kalau Mengaji Bukan Karena Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Akan Berkah Pengajian Maka Sebisa Mungkin Kita Berusaha Untuk Memperbaharui Niat Kita Karena Imam Syafi Rahimah Allah Mengatakan Dulu Kata Imam Syafi Waktu Pertama Aku Belajar Tolaptul Ilma Li Ajli Dunia Aku Belajar Kata Imam Syafi Itu Bukan Karena Allah Tapi Karena Dunia Tetapi Dengan Berjalannya Waktu Kata Imam Syafi Waya Bal Ilmu Illa An Yakuna Nillah Rupanya Ilmu Itu Menolak Dicari Karena Dunia Dan Ilmu Itu Hanya Ingin Dicari Karena Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ikhlaskan Niat Kita Untuk Belajar Di Pagi Menjelang Siang Ini Betul Betul Karena Allah Satu Ingin Mencabut Kejahilan Pada Diri Kita Pada Diri Saya Pada Diri Ibu Atau Pada Siapapun Yang Mendengarkan Kejahilan Itu Niat Pertama Hendak Menghilangkan Kejahilan Supaya Jangan Jada Orang Jahil Karena Orang Jahil Itu Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Hak Mana Yang Batil Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Ikhlas Tidak Bisa Membedakan Mana Beramal Karena Allah Mana Beramal Bukan Karena Allah Tapi Orang Cerdas Bisa Membedakan Itu Semuanya Kemudian Niat Yang Kedua Selain Niat Yang Pertama Ingin Menghilangkan Kejahilan Pada Diri Kita Niat Ibu Belajar Kemari Ini Juga Ingin Menghilangkan Kejahilan Kepada Orang Lain Jadi Bukan Menghilangkan Kejahilan Pada Diri Kita Saja Sama Orang Lain Pun Dengan Cara Menularkan Ilmu Yang Sudah Ibu Dapat Didakwahkan Kepada Orang Lain Supaya Sama Sama Pintar Ibu Pintar Orang Yang Ibu Ajak Juga Pintar Minimalnya Untuk Keluarga Jaga Diri Kalian Dan Keluarga Kalian Dari Api Naraka Lain Disini Mualif Rahimahullahu Ta'ala Mengatakan Allah Subhanahu Berfirman Wa Imin Syai'in Illa Indana Khazainuhu Dan Tidak Ada Satu Apapun Melainkan Pada Sisi Kamilah Pembendaharaan Pembendaharaannya Seolah Allah Subhanahu Atal Ingin Katakan Bahwa Langit Serta Isinya Bumi Serta Isinya Dan Seluruh Alam Semesta Ini Adalah Kepunyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Kalau Seandainya Semua Makhluk Adalah Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Katakan Alhamdulillah Hi Rabbil Alamin Segala Puja Dan Puji Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabb Semesta Alam Jadi Rabb itu Adalah Tuhan Kita Tuhannya Orang Kafir Tuhannya Binatang Binatang Tuhannya Para Malikat Tuhannya Bangsa Jin Dan Tuhannya Segenap Alam Semesta Makanya Allah Mengatakan Rabbul Alamin Lah Kalau Seandainya Alam Semesta Itu Tidak Dimiliki Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Sudah Sempantasnya Kita Hanya Menyembah Zat Yang Memiliki Alam Semesta Ini Karena Kalau Kita Menyembah Zat Yang Memiliki Alam Semesta Ini Yang Di tangannya Rizki-rizki Kita Semuanya Yang Di tangannya Kerajaan-kerajaan Berarti Kalau Kita Meminta Kepada Zat Yang Maha Kaya Tentu Permintaan Kita Akan Diterima Dan Dikabulkan Tapi Kalau Kita Meminta Kepada Makhluk Yang Makhluk Ini Tidak Berkuasa Di Alam Semesta Tidak Menguasai Langit Tidak Menguasai Bumi Bahkan Tidak Punya Sama Sekali Campur Tangan Ketika Menciptakan Langit Dan Bumi Tiba-tiba Kemudian Disembah Kepada Selain Allah Layak Kekah Dia Menciptakan Tuhan Tidak Layak Bagaimana Dia Akan Jadi Tuhan Menciptakan Pun Tidak Kalau Zat Yang Tidak Menciptakan Bagaimana Akan Mengabulkan Makanya Disini Mu'alif Rahimah Allah Tidak Ingin Menekankan Bahwa Karena Alam Semesta Ini Hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Permintaan Itu Hanya Ditujukan Kepada Allah Sebagaimana Juga Pengabulannya Hanyalah Allah Subhanahu Semata Maka Pentingnya Ikhlas Dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidaklah Kami Ciptakan Jindan Manusia Kecuali Mereka Ditugaskan Untuk Beribadah Kepada Allah Azza Wajal Kemudian Juga Dalam Ayat Yang Lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Dan Sesungguhnya Kepada Rabb Mula Kesudahan Segala Sesuatu Ayat Ini Mengandung Mutiara Hikmah Segala Keinginan Segala Cita-cita Yang Tidak Ditujukan Kepada Dia Dan Tidak Berhubungan Dengan Dia Maksudnya Allah Adalah Semua Dan Sia-sia Sebab Keinginan Seperti itu Tidak Memiliki Tujuan Akhir Sama Sekali Padahal Segala Sesuatu Pasti Berujung Kepada Allah Semua Urusan Pasti Berpulang Kepada Penciptanya Kehendak Hikmah Dan Dan Juga Ilmunya Maka Dari Sini Allah Adalah Puncak Segala Tujuan Dan Seluruh Keinginan Hamba Mencintai Sesuatu Bukan Karenanya Akan Mengakibatkan Keletihan Dan Siksa Seluruh Perbuatan Yang Tidak Ditujukan Untuknya Akan Sia-sia Dan Percuma Setiap Hati Yang Tidak Terkait Dengannya Akan Celaka Dan Yang Terparah Ialah Terhalang Dari Mendapatkan Kebahagiaan Dan Keberuntungan Di Dunia Dan Di Akhirat Ya Salah Satu Bentuk Keikhlasan Pengarang Ingin Mengatakan Setiap Manusia Saya Ibu Atau Siapapun Pasti Akan Mengalami Kesulitan Keperitan Kesusahan Dalam Hidup Di dunia Ini Tidak Lepas Daripada Itu Pasti Ibu Akan Diuji Dengan Kesehatan Ibu Akan Diuji Dengan Ekonomi Diuji Dengan Keluarga Diuji Dengan Anak Anak Dan Begitu Selesnya Ingat Bahwa Setiap Ujian Itu Datang Dari Allah Ujian Itu Datang Dari Allah Dan Setiap Ujian Yang Datang Dari Allah Itu Kalau Memang Ibu Orang Baik Berarti Allah Hendak Menguji Ibu Dengan Cara Apa Dikirim Ujian Untuk Apa Satu Mengangkat Derajat Yang Kedua Menggugurkan Dosa Dan Yang Ketiga Tanda Allah Cinta Dengan Ibu Makanya Dalam Sebuah Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ataukah Justru Tidak Redo Dengan Ujian Karena Kita Orang Yang Beriman Kita Tau Bahwa Ujian Itu Datang Dari Allah Sebagaimana Nikmat Itu Datang Dari Allah Maka Seorang Yang Beriman Itu Hanya Dua Kata Kalau Diuji Dia Sabar Kalau Dia Diberikan Nikmat Dia Bersyukur Itulah Dua Kunci Orang Yang Beriman Karena Itu Bentuk Keikhlasan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata Sekarang Upamanya Allah Berikan Ujian Kepada Kita Kemudian Kita Mengeluh Kepada Selain Allah Apakah Selain Allah Itu Bisa Menghilangkan Ujian Kita Tidak Mungkin Karena Yang Memberikan Ujian Itu Allah Maka Minta Penyelesaian Dari Allah Inilah Bentuk Tauhid Keikhlasan Kita Karena Banyak Di Masyarakat Ini Orang Kalau Diberikan Ujian Oleh Allah Subhanahu Wata Itu Yang Disalahkan Adalah Allah Seolah Allah Itu Jadi Objek Orang Yang Diberikan Ujian Di Celanya Jadi Semua Ujian Itu Seolah Allah Sedang Mengadab Dia Dia Tidak Paham Bahwa Allah Sedang Menguji Dia Untuk Mengangat Derajat Tapi Betapa Banyak Orang Yang Salah Paham Dengan Ujian Sehingga Menyalahkan Allah Dan Seolah Allah Itu Sedang Mengadab Dirinya Asyuran Muslimat Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Sering Saya Katakan Ada Orang Orang Itu Yang Ketika Ditimpa Musibah Dia Tasakut Tasakut Itu Artinya Tidak Terima Dengan Ujian Dan Musibah Tadi Disalahnya Allah Dan Mengatakan Asi Aku Saja Yang Susah Asi Aku Saja Yang Berpenyakit Tidak Sembuh Asi Anakku Saja Yang Seperti Seperti Itu Asi Ekonomiku Saja Yang Gulung Tikar Kenapa Yang Lain Tidak Kenapa Yang Lain Tidak Dan Begitu Serusnya Dia Salahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terkadang Dicelanya oleh Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Padahal Kalau Dia Mau Sabar Sebentar Saja Mengadukan Urusannya Kepada Allah Menambatkan Hatinya Kepada Allah Dia Akan Tahu Bahawa Inna Ma'al Usri Yusra Inna Akan Ada Kemudahan Kelak Akan Ada Kebahagiaan Karena Manusia Itu Kan Tidak Diciptakan Dalam Satu Kondisi Bu Tidak Mungkin Ibu Itu Diberikan Musibah Susah Terus Mustahil Sebagaimana Tidak Mungkin Allah Itu Berikan Ibu Senang Terus Mustahil Juga Pasti Ada Susah Ada Senang Itulah Manusia Cuman Bagaimana Kita Menghadapi Kesulitan Dan Kesenangan Itu Makanya Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Mengatakan Sungguh Heran Perkaranya Seorang Mumin Itu Kalau Ditimpa Musibah Sabar Dia pun Sabar Itu Baik Bagi Dia Tapi Kalau Ditimpa Kenikmatan Syakar Dia pun Bersyukur Itu Itu Baik Bagi Dia Itulah Jenis-jenis Orang Yang Bertau Inna Lillah Wa Inna Ilaihi Raji Untah Semua Datang Dari Allah Kembalikan Semuanya Kepada Allah Ikhlas Kembalikan Semua Urusan Kepada Allah Subhanahu Wa Tala Jangan Dikembalikan Urusan Kepada Makhluk Apalagi Na'udzubillah Di zaman Sekarang Banyak Orang Yang Ada Masalah Hidup Itu Curhat Pertama Kali Bukan Kepada Allah Bukannya Dia Bangun Sepertiga Malam Tahajud Angkat Tangan Tinggi Mengeluhkan Urusannya Tidak Dilakukan Seperti Itu Justru Kalau Musibah Yang Pertama Kepada Instagram Kepada Grup Grup Ditulis Kesulitannya Di situ Facebook Itu Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Ini Instagram Juga Tidak Sama Tidak Bisa Menyelesaikan Youtube Pun Sama Tidak Kalau Bisa Tidak Usahlah Curhat Di Medsos Itu Tidak Ada Gunanya Emang Apa Gunanya Kalau Curhat Di Medsos Apa Menyelesaikan Masalah Tidak Juga Yang Menyelesaikan Masalah Pemberi Masalah Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kalau Ada Masalah Apapun Masalahnya Kecil Besar Berat Ringan Langsung Mengadu Kepada Allah Karena Ciri-ciri Orang Ikhlas Itu Dia Hanya Menggantungkan Seluruh Urusan Kepada Allah Kul Wallahu Ahad Allah Ketakan Allah Esa Dialah Tempat Bergantung Semua Makhluknya Maka Bergantunglah Kepada Allah Inilah Bentuk Keikhlasan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ma'asyurah Muslimat Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Lihat Bagaimana Ibrahim S.A.W. Mengajarkan Keikhlasan Kepada Kita Ketika Nabi Allah Ibrahim S.A.W. Dilempar Kedalam Api Disebabkan Dia menghancurkan Patung-patung Namrud Ketika Dia terlempar Dan Hampir Menembus Api Itu Datang Para Malikan Jibril Mika'il Bahkan Seluruh Malikat Menawarkan Pertolongannya Tapi Jibril Ibrahim S.A.W. Mengatakan Kepada Jibril Dan Mengajarkan Kepada Kita Bentuk Keikhlasan Yang Sesungguhnya Apa kata Nabi Ibrahim Amma Ilaika Fala Wa Amma Ilallah Fabala Adapun Aku harus Meminta Pertolongan Kepadamu Oh Tidak Tapi Kalau Aku harus Meminta Pertolongan Kepada Allah Ya Itulah Tujuan Hidupku Hanya Meminta Pertolongan Kepada Allah Wa Iza Sa'al Tafas Alillah Wa Iza Sta'an Tafas Ta'im Billah Kalau Minta Minta Kepada Allah Kalau Minta Pertolongan Minta Pertolongan Kepada Allah Jangan Datang Kedukun Orang Yang Datang Kedukun Itu Orang Yang Tidak Ikhlas Kepada Allah Dukun Itu Tidak Bisa Memberikan Solusi Tidak Bisa Memberikan Keinginan Kita Mereka Itu Para Pendusta Jangan Datang Ke Mereka Jangan Datang Ke Dukun Dukun Paranormal Bomo Bomo Tukang Tukang Seher Tukang Tukang Ramal Mereka Para Pendusta Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Ataupun Percaya Dengan Tangkal Tangkal Dan Jimat Jimat Atau Tempat Keramat Klinik Meminta Kepada Mereka Bahkan Kepada Kuburan Kuburan Wali Sekalipun Kita Dilarang Meminta Minta Itu Hanya Kepada Allah Kalau Minta Minta Kepada Allah Jangan Minta Kekuburan Kalau Minta Pertolongan Mintalah Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Kepada Orang Yang Sudah Mati Minta Langsung Kepada Allah Ya Karena Allah Yang Ditangannya Setiap Musibah Yang Ditimpakan Kepada Kita Dan Ditangannya Pula Penyelesaian Makanya Kenapa Allah Mengatakan Dalam Surah Al-Fatihah Hanya Kepada Ya Rab Kami Minta Menyembah Kami Menyembah Dan Hanya Kepada Ya Rab Kami Meminta Pertolongan Apa Maknanya Disini Ibu Kalau Ibu Setiap Ada Masalah Setiap Ada Problematika Setiap Ada Musykilah Setiap Ada Musibah Setiap Ada Ujian Yang Allah Timpakan Kepada Kita Cobalah Libatkan Allah Dalam Penyelesaian Dan Itu Bentuk Keikhlasan Kita Kepada Allah Kalau Dalam Setiap Permasalahan Ibu Libatkan Allah Untuk Menyelesaikannya Maka Masalah Besar Akan Jadi Ringan Dan Allah Akan Uraikan Masalahnya Tapi Tapi Kalau Seandainya Permasalahan Kecil Kemudian Kita Tidak Mengikhlaskan Kepada Allah Menggantungkan Kepada Allah Penyelesaiannya Maka Sekecil Apapun Kalau Allah Tidak Ikut Campur Tangan Maka Masalah itu Akan Ruat Dan Akan Sulit Jalan Keluarnya Kenapa Karena Yang Membuat Masalah Itu Allah Yang Menguraikannya Juga Allah Makanya Pentingnya Seseorang Itu Untuk Ikhlas Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Hanya Allah Satu-satunya Tempat Bergantung Dan Yakin Bahwa Segala Permasalahan Pasti Ada Penyelesaiannya Dan Penyelesaian Itu Ada Pada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ikhlaskan Setiap Perbuatan Kita Ucapan Kita Hanya Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Wallahu Alham Ini Penjelasan Pada Pertama Bab Ikhlas Yang Hanya Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Taib Sebelum Saya Tutup Karena Kita Berakhir Di Jam Sebelas Ada Waktu Sekitar 15 Menit Lagi Kalau Ada Yang Bertanya Silahkan Untuk Bertanya Tafadli Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bagaimana Kita Mengetahui Kalau Diri kita Sudah Ikhlas Yang Pertama Yang Kedua Bagaimana Menikapi Bila Kita Dapat Musibah Itu Pertama Kali Sudir Sekali Untuk Ikhlas Di Awal Biasanya Kita Sedih Berapa Hari Kemudian Baru Kita Dapati Kesabaran Bagaimana Untuk Dikat Pihak Terus Yang Terakhir Bagaimana Obat Kita Yang Telah Menunjukkan Kepada Seseorang Kedugun Waktu Itu Tidak Tahu Kalau Kedugun Sekarang Dia Sudah Tahu Dan Orang Yang Ditunjukkan Sampai Sekarang Masih Kesana Maksudnya Dia Masih Tetap Sudah Dinasihati Tetap Kedugun Sudah Ya Yang Belum 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 Berlepas Diri Padahal Sudah Dinasihati Sudah Dikasihati Ternyata Belum Perhubunan Kepada Orang Tersebut Tapi Orang Tersebut Sampai Sekarang Masih Tergi Ke sana Apakah Orang Yang Menunjukkan Itu Dapat Dosanya Sampai Saat Ini Iya Bicara Tentang Masalah Ikhlas Apakah Ada Tanda-tandanya Orang Ikhlas Itu Ulama Mengatakan Di antara Tanda-tanda Orang Ikhlas Itu Pertama Hatinya Tidak Bergeming Antara Pujian Dan Celaan Orang Tanda Orang Ikhlas Itu Hatinya Tidak Berubah Baik Dia Dipuji Ataupun Dicela Dipuji Sama Dicela Juga Sama Kalau Dia Bisa Kemudian Menetapkan Hatinya Dari Dua Perkara Dari Ujian Dari Pujian Dan Juga Celaan Berarti Hati Ibu Ini Ikhlas Tapi Kalau Seandainya Ibu Dipuji Besar Kepala Dicela Pula Kecil Pula Kepala Gitu Kalau Dipuji Senang Senang Sekali Makin Semangat Ibadah Makin Banyak Infak Makin Husu Solat Tapi Kalau Dicela Makin Ngebut Solat Makin Bahil Pula Keluar Infak Makin Malas Ibadahnya Itu Tidak Ikhlas Jadi Ibu Rasakan Saja Ibu Dalam Hati Ketika Ketika Yang Memuji Ibu Cemana Rasanya Dan Ketika Ada Yang Mencelah Ibu Cemana Juga Rasanya Kalau Ibu Bisa Menyeimbangkan Antara Celaan Dan Pujian Itulah Tandanya Ikhlas Ini Berat Berat Memang Ya Makanya Kenapa Para ulang Mengatakan Yang Paling Berat Itu Mengobati Hati Supaya Ikhlas Kalau Luka Luka Badan Itu Bisa Disembuhkan Tapi Luka Hati Itu Sulit Disembuhkan Makanya Belajar Ikhlas Itu Tidak Bisa Sehari Dua Hari Harus Terus Terus Sepanjang Waktu Kita Belajar Untuk Ikhlas Ini Yang Pertama Jadi Dia Tidak Akan Berubah Hatinya Baik Dipuji Orang Atau Dicelah Orang Kemudian Juga Di Antara Ciri Ciri Ikhlas Adalah Ketika Dia Beribadah Di Saat Ramainya Orang Atau Di Saat Suci Sunyinya Orang Tetap Dia Tidak Akan Berubah Mau Dia Beribadah Di Keramaian Mau Ibadah Bersendirian Di Tengah Malam Sama Saja Bagi Dia Sama Saja Sebab Kalau Seandainya Kalau Ibadah Di Tengah Orang Ramai Semangat Itu Ada Unsur Ya Nantinya Atau Ada Unsur Sumah Ya Tapi Ketika Ibadah Di Tengah Malam Di Sepertiga Malam Akhir Kok Malas Malas Itu Ibadah Orang Munafik Orang Munafik Itu Mereka Mereka Tidak Berdikir Kepada Allah Kecuali Sedikit Dan Tidak Mereka Berdiri Kecuali Mereka Malas Kalau Mereka Berdiri Mereka Malas Makanya Orang Ikhlas Itu Mau Ibu Ibadah Di Tengah Keramaian Orang Mau Ibu Ibadah Di Sepertiga Malam Sendirian Ibu Sama Saja Semangatnya Sama Saja Ya Tidak Pernah Berkurang Kekhusuannya Takutnya Harapnya Cintanya Dan Begitu Selusia Maka Kalau Orang Bisa Kemudian Menyeimbangkan Ibadah Di Tengah Keramaian Orang Atau Di Saat Sepinya Orang Maka Itulah Ciri-ciri Keikhlasan Ini Berat Berat Terutama Ibadah Ketika Manusia Tidak Bisa Melihat Kita Seperti Contohnya Kisah Zainul Abidin Kisah Zainul Abidin Cicit Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Keturunan Hussein Itu Setiap Malam Sedekah Tusir Sedekah Yang Rahasia Dia Panggul Gandum Dia Letakkan Ke 70 Rumah Fukara Walmasakin Kota Madinah Setiap Malam Orang Tidak Tahu Tahunya Ketika Dia Meninggal Rupanya Tidak Ada Lagi Gandum Di Rumah Orang Orang Miskin Dan Yang Memandikan Janazah Bercerita Bahwa Dipundak Zainul Abidin Itu Rusak Karena Suka Setiap Malam Mengais Gandum Untuk Diletakkan Di Rumah Fukara Walmasakin Kalau Ibu Bisa Menyeimbangkan Antara Ibadah Di keramaian Dengan Ibadah Di Sendirian Berarti Itulah Alamat Ibu Itu Ikhlas Kemudian Juga Orang Yang Ikhlas Itu Memang Betul Amalnya Karena Allah Dia Tidak Akan Ria Tidak Akan Sumah Tidak Akan Takabur Betul Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tanda Tanda Ikhlas Dia Itu Tenang Hatinya Tenang Hatinya Itu Akan Plong Akan Tenang Karena Memang Ibadahnya Karena Allah Mau Lama Memang Saya Mengejar Pahala Bukan Mengejar Ngebut Pemanya Ibu Salat Tarawe Yang Ngebut 7 Menit 23 Rekat Saya Kesini Bukan Untuk Mengejar Rekat Saya Kesini Ingin Mengejar Pahala Kalau Gitu Saya Carilah Yang Tartil Yang Hushu Yang Nyantai Kan Ngejar Pahala Bukan Ngejar Rekat Itulah Orang Ikhlas Ya Amalannya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Karena Yang Lainnya Jadi Betul Betul Dia Lillahi Ta'ala Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Musibah Apapun Bagi Dia Saat Dia Menyembah Dan Beribadah Kepada Allah Tidak Menjadikan Terhenti Ibadah Karena Dia Hanya Beribadah Kecuali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Secara Singkat Tanda Tanda Ikhlas Ada Pun Masalah Musibah Ibu Katakan Memang Seseorang Itu Kadang Untuk Ikhlas Pertama Kali Ketika Dapat Musibah Itu Agak Berat Ya Justru Disitulah Letak Pahalanya Ingat Di zaman Nabi Ada Seorang Wanita Menangis Di kuburan Gara Gara Anaknya Tiba-tiba Wanita Itu Mengatakan Iyalah Kau Bisa Ngomong Begitu Karena Musibah Itu Tidak Menimpamu Coba Kalau Menimpamu Kau Kurang Lebih Dengan Aku Katanya Wanita Ini Tidak Tidak Yang Menasih Itu Nabi Akhirnya Kemudian Seorang Sahabat Datang Kepada Wanita Itu Dan Mengatakan Ya Fulana Itu Nabi Yang Ngomong Kau Berani Mengatakan Seperti Itu Wanita Ini Malu Berdiri Kemudian Menyusul Nabi S.A.W. Sampai Ke rumahnya Rupanya Tidak Ada Bawa Di rumah Nabi Tidak Ada Satpam Tidak Sekuriti Wanita Ini Bisa Langsung Masuk Dan Meminta Maaf Kepada Nabi S.A.W. Kemudian Nabi S.A.W. Menasihati Wanita Itu Dan Mengatakan Sabar Itu Dikatakan Sabar Itu Kalau Bisa Sabar Pada Pukulan Musibah Pertama Kalau Ibu Bisa Sabar Pada Pukulan Musibah Pertama Itulah Sabar Tapi Kalau Sudah Seminggu Dua Minggu Sabar Itu Bukan Sabar Kadong Namanya Sabar Itulah Di Awal Ada pun Sudah Seminggu Dua Minggu Bukan Sabar Itu Sudah Terlanjur Namanya Itulah Makanya Kenapa Melatih Keikhlasan Itu Bisa Nggak Kita Menghadapi Musibah Di Awal Musibah Kita Bisa Sabar Contoh Ada Sebuah Kisah Dari Seorang Alim Dari Ulama Nahu Ulama Bahasa Jadi Ada Seorang Ulama Bahasa Itu Sedang Safar Tolabul Elmi Bersama Kawannya Kemudian Kehabisan Bekal Tiba-tiba Kemudian Di tengah Padang Pasir Adalah Nenek Tua Nenek Tua Nama Ulama Ini Al-Asmai Namanya Al-imam Al-Asmai Bersama Kawannya Sedang Safar Tolabul Ilmi Kehabisan Bekal Rupanya Di tengah Padang Pasir Mendapatkan Seorang Wanita Tua Di dalam Tenda Dan Di sekitarnya Banyak Kambing Gembalanya Kemudian Al-Asmai Ini Turun Dari Kudanya Dari Untanya Kemudian Meminta Untuk Dijamu Karena Habis Bekalnya Rupanya Wanita Tua Ini Wanita Yang Sangat Termawan Dan Mengatakan Tunggu Tunggu Anakku Anakku Sedang Pergi Nanti Kalau Anakku Datang Biar Dia Yang Menyembelihkan Kambing Menyulitinya Memasaknya Dan Engkau Akan Makan Kambingku Katanya Rupanya Ditunggulah Beberapa Waktu Ya Mungkin Beberapa Jam Setelah Al-Asmai Datang Ini Dari Kejauhan Ada Dua Untah Yang Mengarah Ke tenda Nenek Tersebut Anehnya Satu Unta Ada Penunggang Dan Satu Unta Tanpa Penunggang Jadi Setelah Makin Dekat Makin Dekat Rupanya Penunggang Unta Ini Mengatakan Kepada Wanita Tua Mengatakan Semoga Allah Memberikan Kesabaran Dan Semoga Allah Memberikan Balasan Akan Musibah Yang Menimpang Nenek Tua Ini Kaget Kenapa Kemudian Orang Ini Ngomong Begitu Rupanya Anak Yang Meninggal Karena Jatuh Ke Tebing Dan Tidak Bisa Diambil Jasad Sehingga Hanya Bisa Diambil Untanya Saja Bawa pulang Anak Sudah Tidak Ada Masuk Jurang Maka Wanita Itu Tiba Tiba Terdiam Tapi Karena Dia Tau Sedang Ada Tamu Al-Asma Dan Kawannya Seorang Talab Ilmi Maka Dia Minta Kepada Kawan Anaknya Untuk Turun Untuk Menyembelikan Seekor Kambing Memasaknya Kemudian Memberikan Jamuan Kepada Al-Asma Dan Kawannya Subhanallah Sang Ibu Ini Saking Sabarnya Dia Mengatakan Kepada Al-Asma Dan Mengatakan Ya Fulan Aku Lihat Engkau Ini Nampaknya Ada Wajah Seorang Alim Bisa Engkau Bacakan Kepada Aku Satu Ayat Supaya Aku Bisa Tenang Dengan Musibah Kematian Puteraku Yang Mendadak Ini Maka Al-Asma Kemudian Membacakan Ayat Surah Al-Baqarah Apa Ayat Yang Dibaca Al-Asma Dia Membacakan Ayat Tentang Pentingnya Seseorang Itu Mengembalikan Urusan Kepada Allah Apa Kata Al-Asma Allah Subhanahu Berfirman Sampai Membaca Surah Al-Baqarah Sampai Kepada Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Raji'un Ya Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Raji'un Kata Semua Datang Dari Allah Dan Akan Terpulang Kepada Allah Subhanahu Wa Kemudian Wanita Ini Minta Waktu Untuk Salat Dua Rakaat Ketika Salat Dua Rakaat Wanita Ini Sujud Mungkin Karena Sok Dia Mendapatkan Anaknya Meninggal Sementara Anak Yang Selama Ini Merawat Dia Dia Pun Tidak Pernah Bangun Dari Sujud Kemudian Meninggal Saat Solat Subhanallah Kata Al-Asma Dalam Hatinya Dia Mengatakan Demi Allah Aku Tidak Pernah Melihat Wanita Sesabar Wanita Ini Wanita Ini Sabarnya Luar Biasa Menghadapi Musibah Itulah Keikhlasan Itu Disitu Pentingnya Sabar Itu Pada Pukulan Musibah Pertama Ini Jawaban Yang Kedua Jawaban Yang Ketiga Tentang Masalah Orang Yang Sudah Dinasihati Kemudian Tetap Masih Datang Juga Ke Dunia Perdukunan Hanya Semata Mata Bertanya Tidak Membenarkan Hanya Bertanya Saja Konsultasi Tapi Belum Membenarkan Maka Solatnya Empat Puluh Hari Ditolak Yang Kedua Kalau Sampai Dia Bertanya Kemudian Membenarkan Maka Dia Telah Kufur Dengan Syariat Muhammad Sallallahu Alih Sallam Kemudian Yang Ketiga Kalau Hanya Datang Kedukun Untuk Ngetes Saja Ngetes Mereka Mencari Kelemahannya Maka Tidak Ada Masalah Tapi Ini Pun Bahaya Sebaiknya Jangan Datang Kedukun Bahaya Ya Karena Dukun Itu Adalah Wakil Daripada Syaitan Wakil Wakil Setan Di Bumi Itulah Para Dukun Karena Allah Yang Mengatakan Taukah Kamu Kemana Setan Setan Itu Turun Ke Bumi Ya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Katakan Setan Setan Turun Ke Bumi Itu Mereka Adalah Turun Kepada Setiap Para Pendusta Dan Para Pendosa Alitafsir Mengatakan Yang dimaksud Para Pendusta Disini Adalah Para Dukun Jadi Dukun Itu Bekerja Dengan Syaitan Maka Jangan Pernah Kita Menjadi Antek Antek Syaitan Lewat Para Dukun Cara Nasihatinya Katakan Kalau Dia Tetap Juga Masih Datang Kedukun Ya Sudah Doakan Dengan Terus Memberikan Nasihat Untuk Tidak Datang Kedukun Masih Juga Terus Nasihat Sampai Kapan Ya Sampai Dia Berhenti Kalau Tidak Berhenti Ya Sudah Itu Urusan Allah Subhanahu Wata'ala Apalagi Itu Masih keluarga Kita Ya Kalau Masih keluarga Kita Kan Sayang Khawatir Kalau Dia Datang Kedukun Mati Mati Pula Diri Dukun Kan Matinya Sul Khatimah Jadinya Wallahu'alam Bishab Wallahu'alam Karena Sudah Jam 11 Pas Saya Kira Cukup Kajian Kita Sampai Di Sini Mudah Mudah Manfaatnya Subhanahu Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh